Isu LGBT ini sudah menjadi isu yang sangat kontroversial Karena dengan tidak sengaja mengajak masyarakat dari pelahan dunia, ras, agama, budaya Untuk ikut turut andil dalam perdebatan yang dapat membelah sikap dan pikiran kita Apakah sebenarnya LGBT adalah sesuatu yang dilegalkan atau harusnya dilarang? Masuk ke pembahasan yang lebih dalam, ada bagusnya kita mengetahui apa itu LGBT Nah, LGBT itu merupakan singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender LGBT ini dulu dimaknai pada kelompok transgender dan homoseksual Akan tetapi saat ini LGBT menjadi singkatan yang melingkupi orientasi seksual dan identitas gender Kelompokan LGBT berkembang seiring waktu Karena pengertian orientasi seksual dan identitas gender juga terus diperbarui Hal ini terjadi sesuai dengan perkembangan imus sosial dan sains Orientasi sendiri LGBT itu dibagi menjadi empat Seperti yang saya jelaskan tadi Sesuai dengan namanya, ada lesbian, gay, bisexual, dan transgender Menurut LGBT result center, lesbian ini adalah orientasi seksual dalam LGBT yang menggambarkan perempuan Yang memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin perempuan Atau orang yang mengidentifikasi atau menganggap dirinya adalah perempuan Artinya, seorang transbuan juga bisa dikatakan lesbian ketika ia tertarik terhadap transbuan lain atau individu dengan jenis kelamin yang sama Istilah gay sendiri, ini sering dipakai untuk merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki Yang saling memiliki ketertarikan satu sama lain Sebenarnya, lesbian juga termasuk ke dalam gay Begitupun dengan individu gender pria Terlepas dari kondisi biologisnya Mereka yang tertarik pada individu dengan jenis kelamin laki-laki Bisa disebut dengan gay Informal, seorang biseksual dan panseksual Juga sering menyebut dirinya sebagai gay Ketika mereka tertarik pada individu lain Yang memiliki orientasi seksual yang sama Sederhananya, istilah gay ini dalam LGBT merujuk pada seseorang Yang memiliki ketertarikan pada individu lain Yang memiliki orientasi seksual atau gender yang sama Bahkan ketertarikan pada setiap gender Tidak hanya perempuan atau laki-laki Tetapi juga transgender, gender biner, non-biner, dan lain-lain Kayak cewek bisa suka sama cowok Sama cewek juga Dan bisa suka sama transgender Contohnya yang seperti itu Gender ini istilah yang merujuk pada orang yang memiliki Ekspresi gender Sifat maskulin atau feminim Yang berbeda dari gender yang berkaitan dengan jenis kelamin Atau kode genetiknya saat lahir Orang bisa mendefinisikan dirinya sebagai transgender Terlepas dari apakah ia sudah melakukan operasi ganti kelamin Atau terapi hormon Begitu pun dengan individu yang telah melakukan perubahan identitas Secara formal Menyangkut nama dan jenis kelamin Negara dari berbagai belahan dunia mempunyai sikap yang berbeda dalam menanggapi isu ini Ada yang melegalkan Ada yang melarang Bahkan ada yang menganggap ini sebagai suatu tindakan kriminal Bahkan ada juga negara yang tidak memiliki sikap tegas Apakah LGBT itu sesuatu yang diperbolehkan atau dilarang Apakah LGBT merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal Sehingga semua negara harus mengakui dan melegalkannya Fakta yang didapatkan di lapangan mengatakan LGBT bukanlah suatu fenomena Atau hak yang dapat diterima dan diakui Di semua negara, lingkungan, budaya, dan agama Dan bebas yang dipilih tiap negara-negara tersebut Tidak ada kewajiban menurut hukum internasional Untuk melegalkan atau melarangnya Karena hal tersebut bukan merupakan standar hak asasi manusia Dan standar moral yang bersifat universal yang dapat dipaksakan pengakuan dan pemenuhannya pada setiap negara Dari sejarahnya, program perilaku seksual sebenarnya sudah ada pada masa terdahulu Kelompok-kelompok wanita transgender atau biasa disebut sebagai waria Melakukan kegiatan perorganisasian di mana kerakan ini menjadi titik awal berkembangnya kerakan LGBT Dia cetak dan pembentukan organisasi di banyak lokasi pada tahun 1998 Yang merupakan mobilisasi pria gay dan wanita lesbian di Indonesia Program yang mendapatkan pendanaan secara formal Serta adanya rencana HAM untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional Apakah kelompok ini bisa dikatakan berhasil? Jika dikatakan berhasil, pada dasarnya itu bukan merupakan suatu capaian besar Jika mengingat tidak adanya perubahan yang terjadi terhadap undang-undangan maupun penerimaan di masyarakat Bagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia Hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT Walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana Baik perkahwinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual Atau identitas gender Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja Sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin Dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen, identitas, dan hal lain yang terkait Semua perda melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana Karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak memoral Meskipun 4 dari 5 perda yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumnya Pada lingkungan kebudayaan yang relatif modern Keberadaan kaum homoseksual masih ditolak oleh sebagian besar masyarakat Sehingga eksistensinya berkembang secara sembunyi-sembunyi Gade Paley mengatakan bahwa pada masa sekarang Masyarakat modern cenderung bersifat negatif terhadap aktivitas erotik antara sesama jenis kelamin Tandangan negatif terhadap homoseksual inilah yang menyebabkan homoseksual Cenderung tidak diterima masyarakat Rentan mengalami diskriminasi, cemo'o, serta sanksi-sanksi sosial lainnya Sejumlah keberatan terhadap perilaku homoseksual Sebagian besar adalah karena alasan keagamaan Hal tersebut dapat dibuktikan Salah satunya dengan penyataan sikap dari kelompok-kelompok Atau organisasi keagamaan dari lima agama besar di Indonesia Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu Dimana semua agama ini menolak LGBT Dan pernikahan sesama jenis Karena dinilai bertentangan dengan ajaran agamanya masing-masing Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai agama Tindakan LGBT dan pernikahan sesama jenis Pastilah dianggap sebagai perbuatan yang tabu dan tercelah Karena tidak sesuai dengan hukum agama yang diakini oleh masing-masing orang Masyarakat dan maksa Indonesia Sebagai sebuah religious national state Yang tidak terpisahkan dari ajaran-ajaran agama Katakan tidak ada satu orang pun di dunia ini Memiliki tendensi atau pendapat tentang fenomena LGBT Kalau tidak pendukung pasti ia menolak Jika memang menentang Indonesia bisa memberi penanganan kasus LGBT Dengan meninjau kembali peraturan tentang perlaku LGBT Mendirikan pusat kajian Yang membantu penderita atau korban LGBT Agar bisa berperilaku normal kembali Dan berbagai kalangan bersatu untuk membantu Mengembalikan penderita LGBT Agar dapat berperilaku dan bersikap normal kembali Sekian video saya tadi Terima kasih yang sudah menonton Bye